1. Minicraft diciptakan oleh Marcus Notchperson dan pertama kali dirilis sebagai proyek publik pada 17 Mei tahun 2009. Versi penuh dari game ini diluncurkan pada 18 November tahun 2011. 2. Minicraft dikembangkan oleh Mojang Studios, sebuah perusahaan Swedia yang kemudian diakuisisi oleh Microsoft pada tahun 2014 seharga 2,5 miliar dolar. 3. Minicraft adalah permainan sandbox yang memungkinkan pemain untuk membangun dan menjelajahi dunia virtual yang terdiri dari blok-blok tiga dimensi. Pemain dapat bermain dalam berbagai mode termasuk survival, creative, adventure, dan spektator. 4. Minicraft adalah salah satu game terlaris sepanjang masa dengan lebih dari 200 juta kopi terjual di seluruh dunia dan lebih dari 126 juta pemain aktif setiap bulannya data hingga tahun 2020. 5. Dunia Minicraft secara prosedural dihasilkan dan pada dasarnya tidak terbatas memberikan pemain kesempatan untuk terus menjelajahi dan menemukan wilayah baru. 6. Minicraft memiliki komunitas modding yang sangat aktif, pemain dapat membuat dan menginstal berbagai mod yang menambahkan fitur baru, item, dan mekanika ke dalam game. 7. Minicraft digunakan sebagai alat edukasi di sekolah-sekolah di seluruh dunia. 8. Versi khusus yang disebut Minicraft, Ipcation Edition dirancang untuk mendukung pembelajaran dalam mata pelajaran seperti matematika, sejarah, dan pemrograman. 8. Redstone di Minicraft berfungsi seperti listrik, memungkinkan pemain untuk membuat berbagai mekanisme yang kompleks, seperti pintu, otomatis, cibakan, dan bahkan komputer dasar. 9. Pada tahun 2020, Mojang merilis Minicraft Dunions, sebuah game spin-off bergaya Dunion Crawler yang memperluas dunia, Minicraft dengan elemen aksi dan petualangan baru. 10. Salah satu tujuan utama dalam mode survival adalah mengalahkan Ender Dragon, boss terakhir yang ditemukan di TND, dimensi lain dalam permainan. 11. Minicraft terus menerima pembaruan rutin yang menambahkan fitur baru, perbaikan bob, dan konten tambahan beberapa pembaruan, besar termasuk update akuatik, villagi-pillagi, dan netar update. 12. Minicraft memiliki berbagai bioma yang berbeda, termasuk hutan, gurun, pegunungan, rawa, dan banyak lagi, masing-masing dengan flora, fauna, dan sumber daya unik. 13. Minicraft dapat dimainkan di berbagai platform, termasuk PC, konsol seperti Spokes, PlayStation, dan Nintendo Switch, serta perangkat, mobil iOS, dan Android, dan mendukung permainan lintas platform. 14. Minicraft2 hiring diperinkan telah, termasuk PC, powered pada为什么 rata dalam bahawa mobil arahan betul? 15. Minicraft bilmiyorum. 15. Minicraft berbagai berbagai kim protocol position.